Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati Ketua Senat Akademik UNPAD, Profesor Ganjar, yang saya hormati Ibu Rektor UNPAD, dan yang sangat saya kagumi ya para pembicara. Jadi saya kalau mau satu kata terpesona. Jadi mulai Dr. Yudi Latif, saya sering baca tulisan-tulisan Dr. Yudi ini, bagus sekali. Lalu sahabat saya tadi Prof Acah, sudah lama nggak ketemu. Lalu Prof Badri tadi, jadi saya beruntung sekali, terima kasih Prof Ganjar. Terakhir tadi sahabat saya, seangkatan Prof Joni. Semua teman saya jadi Profesor, kecuali saya. Kasih ya, nggak jadi Profesor. Oke, baik. Jadi seperti tadi dikatakan, bahwa saya akan lebih melengkapi, terutama dari si praktis. Jadi tadi sangat filosofis, akademis, sekaligus praktis tadi. Sehingga saya lebih melengkapinya. Judulnya adalah University of the Future. Ini gagasan untuk diri Dharma perguruan tinggi. Jadi ada table of content-nya, ada empat ini. Nah yang pertama... Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini dari digital vortex namanya. Jadi, 14 industri itu semuanya akan terkena disurpsi digital. Nomor satu media dan entertainment sekarang saya ada di sini. Waktu itu saya ada di telekomunikasi. Dan education di sini adalah industri ke-6 yang terdampak dengan adanya digital disruption. Nah, ini siapa yang akan, pertanyaannya siapa yang akan men-disrupt industrimu? Jawabannya incumbent, tapi lebih banyak lagi startup. Saya mungkin memberikan ilustrasi ya. Jadi, ilustrasi ini untuk satu saja, meyakinkan kepada rekan-rekan yang di industri pendidikan, bahwa disrupsi ini tidak terjadi hanya di pendidikan, tapi di semua. Saya awali dengan karir saya nih, saya di telekomunikasi tujuh tahun sebagai ketua tim transformasi waktu itu di telkom. Telkom itu berubah, telekomunikasi maksud saya. Demikian cepat, dari fixed line menjadi seluler. Jadi, kalau kita tidak pindah, dunia tidak akan menunggu telkom untuk pindah jadi seluler. Orang lain akan pindah, maka tidak ada pilihan lain. Kita dari fixed line menjadi seluler. Tadi diceritakan sama Prof. Joni. Matilah wartel itu, mati telepon rumah. Itu lakukan transformasi. Telkom secara seluler akan mati. Belum selesai ke seluler, muncullah internet. Dulu ada yang namanya RPM, revenue per minute. Dari seribu menjadi seratus. Telkom masuk nggak? Dari seribu menjadi seratus. Kalau nggak masuk, kompetitor lain akan masuk. Maka kita akan mati. Maka telkom masuk ke internet. Meskipun revenue per minute-nya itu bukan turun harganya, tapi ganti harga dari seribu rupiah menjadi seratus rupiah. Belum selesai internet, pindah lagi menjadi digital. Sekarang perusahaan-perusahaan digital itu menguasai perusahaan telekomunikasi. Lima perusahaan top di dunia itu adalah digital company, yang disebut OTT, over-the-top company. Namanya saja over-the-top, dia menggunakan telecommunication infrastructure untuk services-nya dia. Seperti Google, Facebook, Apple, dan lain sebagainya itu adalah lima top perusahaan. Jadi di telekomunikasi terjadi. Nah berikutnya terjadi juga di turism. Saya pernah juga di travel, hospitality, turism. Di turism saya singkat saja, perusahaan terbesar disuruhnya adalah online travel agent. Ada dua travel agent terbesar, saya sebut saja untuk ilustrasi panorama dan Bayu Buana. Dua perusahaan itu valuasinya hanya 1 triliun. Tapi satu perusahaan travel luka valuasinya 15 triliun, 15 kali lipat dibandingkan dengan traditional travel agent. In short, digital company valuasinya, customer-nya jauh lebih tinggi daripada conventional company. Itu terjadi. Di transportation terjadi juga transportation. Apa yang terjadi di transportation adalah travel di sini ya. Valuasi perusahaan-perusahaan yang disebut drive-healing jauh lebih tinggi daripada conventional transportation company. Saya kasih contoh Garuda itu nggak sampai 10 triliun. Bluebird nggak sampai 10 triliun. Tapi Grab itu 40 bilion USD, lebih dari 560 triliun. Gojek kira-kira 10,5 triliun lah. Lebih dari 140 triliun. Jauh lebih tinggi daripada conventional transportation company. Saya sekarang di perusahaan media. Perusahaan media ini bahkan adalah perusahaan atau industri yang paling terisupsi oleh digital. Maka valuasi seperti Netflix, video, view itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang konvensional. Yang konvensional yang warna biru ini. Sedangkan yang startup adalah warna yang hijau. Tentu saya tidak ahli di education. Tapi sudah diramalkan, di education pun nanti incumbent itu akan tergilas juga. Seperti industri lainnya oleh startup. Mungkin itu ilustrasinya. Jadi ingin menyadarkan ini kan perubahan cara berpikir. Kita yakin nggak itu? Yakin saja karena itu akan terjadi. Unpad yakin atau tidak, dunia akan terus berjalan. Telkom mau transformasi atau tidak, dunia akan terus berjalan. Sekarang perusahaan saya yang pimpin, Viva transformasi atau tidak transformasi ke digital, dunia akan tetap berjalan. Ini referensi nomor satu saya ambil dari EY. Jadi di EY itu, kan the University of Florida ini EY 2018 ya. Nanti saya bawakan EY yang 2021. Ini sudah diceritakan banyak apa yang terjadi sekarang. Ini the future, yang satu changing of work, rise of continuous learning, dan lain sebagainya. Nah ini solusi yang ditawarkan oleh mereka. Yang pertama, senior pertama inilah unpad yang sekarang. Jadi government hands on dan kita lebih ke bundle degrees. Yang kedua, senior kedua ini lebih ke swasta. Government hands off. Lalu tetap tapi degree ya. Kira-kira unpad itu dari senior satu, transformasi ke senior tiga. Lalu ke senior empat nanti ke virtual university yang extreme case-nya. Nah ini diceritakan dengan baik di buku, di tulisan ini, di EY 2018. Nah ini deskripsinya satu persatu seperti yang saya ceritakan tadi, satu, dua, tiga, dan empat. Lalu ini adalah apa yang harus kita lakukan. How do university create value? Jadi yang baru-baru, ini potential area of disruption yang hitam-hitam ini. Yang pertama, continuous learners, industry, learning, course, dan lain sebagainya. Lalu campus, dan lain sebagainya. Lalu how do university deliver value? Lebih banyak menggunakan digital campus ini. Lalu bagaimana meng-capture value itu? Revenue modalnya dari mana? Tentu dari student. Nah ini ada commercialized research nanti. Itu akan di sana dan philanthropic. Lalu ini masing-masing scenario. Apa yang harus dilakukan? Kira-kira unpad akan di scenario tiga. Nanti akan lebih banyak. Create value-nya melalui digital screen, melakukan micro certification, dan lain sebagainya. Di sini deliver-nya menggunakan digital platform, lalu menggunakan cloud. Jadi bisnisnya itu cloud nanti, teknologi infrastruktur. Ini yang kedua dari EY 2021. Jadi terusannya tulisan yang tadi. The peak of higher education. Dengan kata lain, inilah puncaknya higher education yang old version. Setelah itu kalau kita masih bertahan, bahasa agak jelasnya kita akan mati. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini. What if the cost of lending is driven to down to zero? Nanti semuanya akan ke nol. Nol rupiah. Ini data-datanya ada di sini dan itu akan terjadi. Jadi pesaing kita yang menggunakan MOOC, digital platform, itu akan ke zero. Nomor dua, accreditation as a new battleground. Kita tidak peduli mau sekolah berapa tahun, tapi yang penting kita mampu atau tidak dengan akreditasi. Nomor tiga, government funds itu tidak ke sekolah, tetapi ke lender, kepada mahasiswa. Dan ini sebagian sekarang sudah terjadi. Nomor empat, tadi sudah disebut commercialized research, yang akan no funding university operation. Lalu bagaimana kita jam? Ini tidak terlalu terlihat tulisannya, tapi isinya bagus. Kalau sekarang kita bisnis menggunakan tem-tem seperti ini, scope, scale, dan efisiensi, nanti nomor satu adalah seperti yang didiskusikan tadi, human centered. Jadi kelebihannya dari university itu karena dia human centered. Istilahnya non-googling ilmu yang tidak bisa di-googling, itu akan ada di university. Itulah yang diajarkan, yang disebutkan tadi oleh para ahli ethics, dan lain sebagainya di sini. Soft skill. Nomor dua, technology. Nomor tiga adalah innovation. Ini bisnisnya adalah seperti itu. Ini adalah core of value creation untuk knowledge services. Jadi saya setuju bahwa pendidikan ini adalah services. Dan ini adalah kesimpulannya, tidak saya batakan semua, hanya invest across the three time horizon. Ada tiga disebutkan, 70% investasikan di yang sekarang ada. 20% ke next, dan 10% ke beyond. Jadi kira-kira 70-30 lah. Jangan investasikan semuanya ke bisnis yang sekarang ada. Lalu ini referensi ketiga, ini thought book ya. Tentu saya tidak akan bahas semuanya. Ini ada sekitar 40 penulis, apa sih? University of the future ini. Jadi ada disruption, teaching and learning, coalition of technology and humanity. Centernya adalah humanity, technology, dan innovation. Tadi sudah sebutkan. Science, academic work. Tadi university industry corporation. Institutional change. Dan ini. Lalu ini best practices. Pertama, KOSERA contohnya. Ini kursus yang terjadi. Ada di semuanya. Kerjasama antara ini semua. Google, IBA, Montreal College, Stanford, PEN. Jadi antara industri dan perguruan tinggi. Lalu ini yang ada di UNPAD. Kita akan tahun 2024 menjadi hybrid university. Lalu alhamdulillah UNPAD sekarang sudah masuk. Selamat. Terima kasih rekan-rekan UNPAD. Lima perguruan tinggi terbaik dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Ini ada UNPAD. Nomor satu ITB. Nomor dua Gajah Mada. Nomor tiga Universitas Negeri Malang. Nomor empat. Nomor lima Universitas Telkom. Jadi selamat. Lalu ini penelitian komersialisasi hasil research. Ini telah kita lakukan. Kerjasama dengan Monash University oleh UNPAD ya. Bio Farma, Gobel, Panasonic. Lalu pengabdian masyarakat sudah kita lakukan. Lalu ini masukkan. Saya teringat Sustainable Tourism Development yang menggabungkan kalau saya singkat menjadi ECE, Environment, Community, dan Economic. Nah di pendidikan Sustainable Education Development kurang lebih kita usulkan antara yang filosofis yang tadi diceritakan oleh rekan-rekan terutama Pak Yudi Latif dengan yang ekonomis. Nah di tengah-tengahnya kita harapkan akademis menjahit kedua-duanya ini. Karena saya salah seorang yang meyakini tanpa economic value sesuatu tidak akan sustain. Termasuk ketika di pariwisata. Kalau pariwisata firm. Dia menyebutkan isi itu economic value disebutkan secara jelas. Di kebudayaan belum. Karena di kebudayaan waktu undang-undang peningkatan kebudayaan itu belum secara firm ada nilai ekonomis. Tapi saya mengusulkan ini kalau belum ada. Kalau sudah ada sudah bagus. Jadi sustainable education itu harus melampaui. Nanti kalau rekan-rekan diskusi filosofis oke. Praktis, ekonomis oke. Akademis diharapkan menjahit baik yang deduktif maupun yang induktif. Lalu ini tadi kosera didirikan tahun 2012. Sekarang penggunanya 40 juta. ada 3.200 kursus. Michigan University 1817. Sudah lebih 100 tahun yang lalu. Mahasiswanya mirip dengan 4.56.000. Seperseribu kalinya. 275 degree program. Jadi memang skalanya berbeda. Antara yang online dengan yang on campus. Sama juga ini 42 Silicon Valley yang alumni kerja di LinkedIn, PayPal, Google, Microsoft, below. Ini zero tuition. Itu sudah disebutkan tadi oleh EY 2021 dan lain sebagainya. Ini bekerja gratis. Sudah CT tahun 2012. Lendernya sudah 11 juta. Lalu rekomendasi. Ini rekomendasi saya ambil dari EY. Yang pertama saya simpulkan Hybrid University. Yang kedua dari faculty ke learner. Yang ini yang disebut tadi Human Centered. Yang ketiga Industry University Collaboration. Yang keempat sama mengulang yang nomor satu tentang Hybrid University. Yang kelima tentang Unbounded Forces. Ini lima rekomendasi yang diberikan oleh EY tahun 2018. Lalu ini rekomendasi yang kita berikan untuk saat ini. Pendidikan pengajaran. Ini adalah term-term yang digunakan di dalam digital ekosistemnya. Jadi nanti Unpad sudah diukur di sini membuat Unpad nomor lima. Sorry, masuk top five online campus. Itu adalah satu digital infrastructure. Dua digital platform. Dan ketiga adalah digital services. MOOC dan lain sebagainya. Itu ada digital platform. Nanti konteks dan konten ada di dalam digital services. Untuk penelitian dan pengembangan mungkin satu kata adalah industry-backed research. Lalu commercialized research. Pengabdian masyarakat. Digital talent. Digital innovation. Digital economy. Nah ini kita ulang lagi kerjasamanya. Yang tadi. MOOC sudah diluncurkan oleh Ibu Rektor. lalu micro-credential Unpad sudah dilakukan. Jadi ini kerjasama dengan Bio Farma untuk kesehatan. Berkerjasama dengan Huawei untuk artificial intelligence. Berkerjasama dengan Mark Plus untuk marketing 4.0 certification. Jadi Unpad sudah melakukan ini. Lalu Hybrid University sudah kita kick off. Jadi the first rame National Hackathon di sini. Jadi Unpad bersama dengan Kementerian UKM dan Cominfo melakukan hackathon. Hackathon itu adalah inkubasi untuk masyarakat. Nah ini hasil research-nya. Tadi sudah disebutkan. Pengabdian masyarakat. Nah ini AWS Cloud Workers. Dia akan investasi di Indonesia sebanyak 71 triliun. Yang impact-nya 155 triliun. Lalu simply orang-orang ini akan kita training. Orang-orang akan kita training. AWS Certification. Dan dia bisa langsung kerja di AWS. Dan itu akan bagus untuk anak-anak kita. Dan ini kita sudah mulai kerjasama dengan AWS. Lalu ini Unpad untuk innovation-nya. Lalu ini hasil hackathon finalis untuk bidang education teknologi. Ini untuk SME. Lalu pengabdian masyarakat. Kita lakukan kampus merdeka tentunya dengan KKN. Oke mungkin demikian dari saya Pak Ketua dan Rekankan semua. Selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.